Intro Hai guys, welcome back to my channel Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Kali ini guys, aku berkunjung ke La Forcery The Mimosa Jadi ini adalah produkter Mimosa Mimosa itu adalah bunga Berwarna kuning yang sangat Cantik Dan yang disebut dengan Acacia De Albata, juga dikenal sebagai Pial Perak atau Mimosa Telah menjadi salah satu Tanaman yang paling khas sejak awal Budidaya bunga di daerah Sanremo Di Italia Bunga cerah yang lebih suka ditanam di Landscape tropis yang hangat ini Berasal dari Asia dan Afrika Tetapi telah diperkenalkan Secara luas di daerah beriklim Mediteranea yang panas Dan juga dapat ditemukan di Australia dan Amerika Serikat Terima kasih telah menonton Sebenarnya kalau di sini Sudah seperti ini Di latihan di La Forcery The Mimosa Di satu titik Dan itu disitu Dari 4 degras 4 degrw? Dari sapi Dannya disitu Terima kasih telah menunjukkan Dalam penjambat Ada yang menunjukkan selamat menikmati jadi ini ada alat untuk air yang dicampur sama produk ya jadi biar mimosanya itu lebih awet ya guys ya sepulchkan 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 wah mimosi itu tuh petite hahaha selfie dulu ya sama bunga bunga ini guys julian lagi di mobil karena evannya tidur jadi tadi dia udah duluan kesini terus tadi aku nyusul gitu guys ya 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 sepulchkan ya 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 selamat menikmati akhirnya nah guys akhirnya aku udah di rumah dan kalian tau sendiri kalau misalnya kita banyak banget aktivitas hari ini itu pasti gak mungkin ya guys kalau gak rambut itu lepek pastinya di ujung penghujung hari itu pasti aku gak pernah gerai rambut aku ya guys selalu aku ikat karena ponytail itu kayaknya menyelamatkan banget kayak menyembunyikan rambut kita yang udah lepek dan juga berminyak mungkin di kamera kalian gak terlalu ngeliat ya guys tapi itu kalau misalnya kalian pegang itu tuh kayak pasti udah kayak berlemak gitu ya guys dan makanya itu kadang kalau untuk menyembunyikannya itu guys di akhir hari atau kalau misalnya kalian udah ngeliat foto-foto aku yang mungkin mungkin kalau misalnya udah malam habis seharian aku aktivitas itu pasti aku ikat ponytail seperti ini ya guys ya jadi itu kita kayaknya itu kayak gak keliatan banget gitu kalau misalnya rambut kita itu padahal aslinya sangat-sangat lepek dan berminyak nah buat kalian yang punya masalah seperti aku sama banget kayak rambut sama lepek kayaknya gak cuma aku deh kayaknya itu mungkin 90% dari wanita yang punya rambut panjang walaupun pendek ya waktu aku punya rambut pendek pun juga kayaknya kelepekan itu gak gak berhenti cuma karena rambut kita itu pendek atau panjang tapi itu mungkin memang dari kulit kepala kita ya guys ya yang menghasilkan lemak yang lemak ya menghasilkan minyak yang berlebih ya guys makanya itu kayak minyaknya itu turun ke dari akar rambut kita ke bawah dan akhirnya membuat rambut kita itu kayak kumus-kumus kayak lepek dan juga kelihatan kayak kusam gitu ya guys ya akhirnya guys kalau itu ngeluarin produk baru shampoo dan conditioner yang bisa membantu kita ya guys ya para wanita yang berlambut lepek ini dan aku tuh pengen banget review buat kalian mungkin kalian bisa lihat sebelum aku keramas jadi hari ini itu guys aku baru terima paketnya dari Indonesia dan aku seneng banget tadi udah aku cium-cium gitu baunya yang pun enak banget baunya nanti aku akan jelasin ke kalian nah sekarang kalau misalnya kalian gak mau denger aku cacius-cacius lebih lama lagi kita langsung lihat aja produknya tadi udah aku taruh di kamar mandi aku gak bakal mandi di depan kalian ya guys tapi aku akan kasih tau kalian gimana sih cara kita itu bershampo ria dan berkondision ria yang bener dan juga supaya rambut kita itu kadang ada yang salah soalnya dengan pemakaian kondisioner jadi aku akan jelasin ke kalian aku akan videoin ke kalian gimana sih aku akan keramas jadi aku keramas bakal di bastab ya guys ya supaya aku gak basah-basah semua waktu bikin video ini jadi aku pilih untuk hanya mencuci rambut aku sekarang supaya kalian at least tau aja gimana aku cuci rambut dan juga aku akan review kalian kalian akan lihat before after rambut aku sebelum keramas dan sudah keramas ya makluminlah lagi guys ya ini udah di penghujung hari ini udah lumayan gelap ya disini udah jam sekitar jam jam berapa ya jam 6 atau setengah 7 gitu guys jadi aku udah bener-bener waktunya untuk mandi nanti habis aku keramas aku akan akan bikin video ini saat aku keramas dan nanti balik lagi untuk mandi ya guys ya nanti gak apa-apalah yang penting kalian bisa lihat aku keramas ya guys ya oke kalau misalnya kalian mau tau ikutin aku jadi ini dia guys ini dia yang paketnya baru dateng dari Indonesia aman ya guys ya ini gak ada penyok-penok sama sekali nah ini itu guys shampoo nya tuh liat bagus banget ya warnanya ya ini warna kesukaan aku dua kombo warna kesukaan aku biru dan pink dan ini adalah Jordanian sea salt shampoo dan ini Jordanian sea salt conditioner nah kalau kalian penasaran gimana aku keramas yaudah kita keramas sekarang aja yuk guys oke mari kita mulai ritual keramas dengan Jordanian sea salt shampoo dan juga Jordanian sea salt conditioner kayaknya di video ini aku bakal kayak jungkir balik gitu ya buat kalian ya jadi kalau misalnya kayaknya juga sih beberapa negara kayak Korea gitu kadang itu walaupun mereka gak mandi guys maksudnya mandi badan gitu mereka kadang kayak mandi kepala doang keramas kepala doang mungkin kayak di musim dingin atau apa mungkin mereka tuh kayak keramas di bathtub atau di wastafel gitu ya biasanya jadi ini kayak aku akan belajar menjadi untuk keramas seperti yang tidak biasa jadi aku kan kayak jungkir balik gitu ya yang sudah ini kalian bisa lihat rambut aku tuh beforenya ya guys ya udah gak karuan kita akan shampooan ya maaf ya guys ya lucu tadi videonya ternyata kepotong aku aja ada jadi aku tuh ngebahas soal temperatur air yang harus digunakan ya jadi aku tuh biasanya kalau misalnya lagi winter jadi selalu pakai air hangat karena dingin ya tapi kalau misalnya kayak musim-musim seperti ini aku tuh lebih memilih untuk tidak kalau memakai air yang terlalu hangat karena gak bagus ya buat kulit kepala ini kayak temperatur ruangan gitu aja yang bagus jadi aku sudah basahin rambut aku seluruhnya guys sekarang waktunya kita tampuan dengan jodanian jodanian sisau gak bayar air mahal dan juga buat lingkungan ya guys ya tentunya keduanya jadi ini itu guys kalau misalnya kalian sampoan kalian gak harus jungkir balik ya aku ya jadi kalian bisa bisa sampoan di di kamar mandi kalian seperti biasanya ini cuma buat nunjukin ke kalian ya aku sampai jungkir balik seperti ini jadi yang bisa ngomong ya jadi itu baunya itu kayak eh bau bunga Magnolia ya guys ya Magnolia baunya baunya sih seperti apa ya baunya itu strong banget guys kalau misalnya menurut aku itu strong banget tapi aku suka banget sama bau-bau shampoo yang bener-bener wangi banget karena nanti itu bener-bener bisa buat kita itu lebih eh eh kalau misalnya cium-cium rambut waktu pas d-day gitu ya pas lagi beraktifitas itu gitu tuh kayak lebih percaya diri gitu kalau rambut kita tuh baunya wangi gitu ya terus itu eh untuk busanya busanya sih melimpah ya guys ya busanya banyak banget ini seperti yang kalian lihat jadi itu kita jangan kayak gosok-gosok-gosok-gosok gitu pakai kuku guys jangan-jangan-jangan jadi kita tuh kayak pijit-pijit aja pijit-pijit lembut gitu ya kayak dipijit-pijit lembut seperti ini tuh aku tunjukin ya guys ya caranya terus itu untuk yang dibawahnya ini kita kayak sisir-sisir gitu aja kayak kayak apa biar kotoran-kotoran lemak-lemak yang ada di rambut kita itu kayak terbilas perbilas sebenernya nah kalau sudah guys kita akan bilas ini ya bilas sampai bener-bener bersih ya guys ini udah udah capek banget ini humbuk-humbuk kayak gini udah sekarang waktunya kita ambil conditioner jadi conditioner ini juga conditioner your dan yang sisal ya guys ya tuh kita apply ke ujung-ujung rambut ya guys ya ini di ujung-ujungnya aja jangan sampai ke kulit kepala karena ini tuh yang conditioner karena fungsinya melembabkan jadi jangan sampai ke kulit kepala ya ujung-ujungnya aja di giniin disisir disisir giniin ya guys ya setelah beberapa menit kita akan bilas ya oke ya ya kalau akan bilas bersih sampai bersih bersih-bersih-bersih-bersih ya guys ini kelihatan lembutnya lembut banget ya lihat nih kelihatan banget lembut berkilau gitu ya ya sekarang kita akan keringkan dengan handuk yang bersih ya guys ya oke guys sudah selesai keramas jadi ini kita langsung aja akan keringin rambut kita ya guys ya jadi keringin itu juga kalian jangan kayak lagi kayak gitu ya guys jadi keringin aja pelan-pelan terus kalau misalnya kalian punya waktu biarin aja kayak gini biasanya aku begini sambil ngelakuin aktivitas apa sambil dia kering sendiri tapi karena hari ini spesial aku pengen kasih tau kalian hasilnya langsung ya guys ya karena aku akan review ini ke kalian jadi aku akan keringin dengan hair dryer biasanya tuh guys kalau misalnya nggak winter nggak winter aku jarang banget ngeringin rambut pakai hair dryer jadi biasanya aku keringin pakai handuk gini aja sambil aku nunggu sendiri dia kering tapi karena hari ini aku akan ngasih tau ke kalian jadi aku akan keringin pakai hair dryer supaya kalian tuh bisa ngelihat perbedaannya habis keramas dan mari kita lihat ya guys ya aku tuh susah banget ya guys ya jelasin gimana sih wanginya dari yordanian sea salt dan conditioner yordanian sea salt ini guys karena kalian harus coba sendiri kalian harus cium sendiri rambut kalian karena ini tuh maunya enak banget sumpah enak 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 banget dan ini tuh kayak udah buat mood aku tuh kayak mood booster banget karena nyumbau rambut yang sangat-sangat harum ini ya guys ya jadi kalian wajib banget untuk cobain ya guys ya wajib kalian harus beli dan kalian cobain sendiri dan kalian harus komen di di YouTube aku ya guys ya di kolom komentar di bawah kalau kalian udah nyoba enggak apa aku bohong atau enggak karena memang sewangi itu sumpah sewangi itu banget 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 wangi banget dan ini itu sudah ya guys ya jadi hasilnya dari pemakaian pertama aku kalau aku boleh review jujur itu tuh eh apa ya conditioner itu sebenarnya enggak terlalu kayak berlemak banget gitu ya jadi itu kan kadang ada yang bener-bener buat rambut kita jadi kayak licin banget gitu jadi itu kayak buat rambut kita jadi halus tapi itu enggak selicin yang licin licin banget mungkin yang terlalu licin juga enggak terlalu bagus buat rambut kita karena mungkin ya guys ya mungkin itu terlalu berlemak gitu ya ber membuat rambut kita jadi lebih cepet lepek jadi ini tuh kayaknya kayak di tengah-tengah gitu jadi kayak butuh banget untuk rambut kita enggak terlalu lepek abis conditioner karena sebenarnya yang buat rambut kita jadi kayak lebih sebenarnya lebih lepek kayak berminyak itu tuh kayaknya karena conditioner yang terlalu mungkin berlebih ya guys ya jadi maka dari itu kita juga nggak boleh pakai conditioner di kulit kepala karena nanti juga buat rambut kita jadi cepet lepek jadi ini itu bener-bener wangi ya ampun wangi banget jadi sekarang kita akan keringkan rambut kita ya guys ya dengan dengan ini aku sebenarnya jarang banget pakai Hai aku akan keringin rambut aku dengan hairdryer ya guys tapi mungkin aku akan cepetin ya supaya kalian juga lihat ini walaupun belum belum kering aja udah kelihatan banget ya guys ya uh lalala halo 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 olah guys udah selesai jadi ampun enak banget ini hanginya guys hasilnya kalian bisa lihat sendiri hasilnya udah enggak lepek lagi enggak terlalu kering juga terus itu lembut halus tapi enggak bikin jadi kayak lepek gitu dan juga untuk info ke kalian bahwa yordan yang sisal sampu dan juga kondisional ini guys udah lancing ya produk ini jadi kalian bisa langsung beli di Shopee atau langsung WhatsApp ke Scarlet whitening ya guys ya kalian bisa buka Instagramnya bisa juga langsung klik link di bawah ini kalau misalkan mau cek untuk produk sampu dan kalian juga kondisional ini kalian buruan cobain buruan beli ya guys ya karena kalian juga harus tahu pengalaman yang aku aku alami kali ini karena memang seharum itu sebagus itu ya guys jadi kalian harus coba please coba ya guys ya supaya kalian juga bisa tahu gimana sih perasaan aku saat ini gitu oke guys kalau itu sampai sini aja video kali ini semoga kalian suka jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe thank you so much for your support and see you on my next video bye bye